Korban sains modern mengatakan bahwa sinar laser itu melengkung ikut lengkungan bumi karena bumi ini bulat. Apa benar seperti itu? Mari kita bahas. Dalam sebuah postingan pada website bumidatar.id, di mana tujuan dari website itu adalah untuk meluruskan hoax bumidatar pada sebuah bahasan berjudul Uji Laser Kaum Bumi Datar Itu Tidak Valid. Dikatakan bahwa sinar laser melewati lengkungan bumi alias sinar laser melengkung ikut bumi yang bulat. Dibuatkanlah ilustrasi yang menyesatkan akal korban sains modern karena dibuat kabur oleh ilustrasi tersebut karena banyak dari mereka yang beranggapan bahwa bahasan tersebut valid dan website tersebut credible. Bahasan laser sudah saya bahas pada dua video sebelumnya. Lihat di playlist Sains dan Teknologi. Ada dua bahasan. Pertama soal laser terkena refraksi. Dan yang kedua laser melengkung akibat atmosfer bumi. Kita lanjut. Sebenarnya pikiran dan pendapat sinar laser melengkung sesat dan menyesatkan. Serta tidak ada buktinya sama sekali. Yang ada hanya bukti cocok logi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Serta bukti cocok logi halusinasi yang penting asal cocok dengan fenomena yang mau dibuatkan eksperimennya seperti sinar laser melengkung pada air gula di akwarium. Sudah saya bahas panjang lebar pada dua video sebelumnya. Silahkan mampir di playlist Sains dan Teknologi. Sekarang bahasan kita sedikit berbeda. Kali ini saya ajak kalian untuk percaya dan mengakui bahwa sinar laser benar-benar melengkung akibat atmosfer bumi. Dan kita gunakan asumsi tersebut pada analisa kali ini karena kita akan bermain dengan pikiran korban sains modern. Ingat, asumsikan bahwa bumi laser itu benar-benar melengkung agar cocok dengan pemahaman mereka. Sebelum itu, kita harus paham dulu lapisan atmosfer dan ada apa saja pada setiap lapisannya. Ada lima bagian lapisan atmosfer secara umumnya. Walaupun ada lapisan yang lain seperti ionosfer atau lapisan antara stratosfer dengan troposfer itu disebut dengan tropopaus antara troposfer dengan mesosfer disebut dengan mesopaus dan lain-lain sebagainya. Banyak banget sebenarnya, tapi secara inti lima itu saja. Dan masing-masing lapisan yang lima itu terdapat suhu yang berbeda, kerapatan yang berbeda, elektron density yang berbeda, dan kadar air yang berbeda juga dan masih banyak yang berbeda lainnya. Dan sedangkan pada tahun 1960-an, NASA pada program Apollonya pernah mengirim banyak astronot dengan misi Apollo yang berjilid-jilid. Dalam misinya ada beberapa astronot yang ditugaskan khusus untuk membawa sistem lunar laser ranging atau disingkat dengan LLR ke bulan. Emangnya apa sih LLR tersebut? LLR adalah Lunar Laser Ranging seperti yang kita sebutkan pada sebelumnya. LLR ini adalah praktik pengukuran jarak antara permukaan bumi dan bulan menggunakan rentang laser. Jarak dapat dihitung dari waktu perjalanan pulang-pergi pulsa cahaya laser yang bergerak dengan kecepatan cahaya yang dipantulkan kembali ke bumi oleh permukaan bulan atau oleh salah satu dari lima retro reflektor yang dipasang di bulan selama program Apollo 11, Apollo 14, dan Apollo 15. Dan Lunohot 1 dan 2 Sesuai dengan asumsi yang kita gunakan bahwa sinar laser bisa melengkung akibat atmosfer maka seharusnya eksperimen LLR ini tidak bisa dikerjakan karena sinar laser membengkok atau melengkung akibat refraksi atmosfer sinar laser bisa tidak karu-karuan pemancarannya karena pada setiap lapisan atmosfer berbeda kendungan air, suhu, air density, electron density, dan variable lainnya. Sinar laser pada setiap lapisan akan berbeda arah pancarannya sehingga pemancar di bumi cukup sulit untuk mencapai bulan apalagi untuk mencapai reflektor yang dibawa oleh astronot yang jelas ukurannya sangat kecil dibandingkan bulan ditambah jarak yang sangat jauh maka akan makin sulit untuk mencapai reflektor tersebut. Mereka melakukan eksperimen pengukuran menggunakan laser atau disingkat dengan LLR tersebut sederhananya gini Anda naik ke puncak Monas dan Anda laser lah orang-orang yang ada di sebuah hotel di Ancol misalnya atau di gedung tinggi di Jakarta Selatan atau bisa ke yang lebih jauh dari itu misalnya tentu itu saja kalian akan kesulitan untuk mendapatkannya bagaimana dengan di bulan yang katanya jaraknya sekitar 300 sekian kilometer ditambah dengan lapisan atmosfer yang berlapis-lapis yang berbeda setiap lapisannya seperti itu konyol emang dongeng sains modern itu buat teori fiksi tetapi malah merugikan mereka sendiri Wikipedia juga mengatakan bahwa tes rentang bulan pertama yang berhasil dilakukan pada tahun 1962 ketika Lewis Smolin dan Georgia Fiacco dari Massachusetts Institute of Technology berhasil mengamati pulsa laser yang dipantulkan dari permukaan bulan menggunakan laser dengan panjang pulsa 50J atau 0,5 milidetik pada tahun itu model laser masih jadul sekali dengan Theodore Harold Mayman sebagai penemu laser pada tahun 1960 laser ketika itu masih menggunakan ruby sebagai warna dari sinar laser tersebut dari konstruksinya masih menggunakan elemen filament filament adalah bagian dari bola lampu yang menghasilkan cahaya atau bahasa sederhananya kawat yang ada di dalam lampu maka itu disebut dengan filament lampu filament menggunakan daya yang sangat besar dan mudah putus serta hangus atau tidak berfungsi ketika terjadi kelebihan arus listrik sebentar saja filament bisa hangus dan putus dan filament tersebut disusun di ruby dimana ruby bisa mempersempit cahaya dan membuat warna dari cahaya apakah laser seperti itu mampu hingga ke bulan dengan jarak 300 km kurang lebih bayangin saja laser yang masih menggunakan ruby pada tahun 1960-an menggunakan filament lagi bisa mencapai bulan yang jaraknya 300 km impossible honestly masih canggih dan bagus laser mainan anak-anak yang dijual di pasar harganya kurang dari 10 ribuan daripada laser tersebut laser yang canggih saat ini tidak ada yang bisa sampai ke bulan eh laser jadul pakai filament lampu neon dan ruby bisa sampai ke bulan nipu aja lu ah bagaimana menurut kalian next video kita bahas apa ya kawan tulis di komentar kali aja ada ide yang menarik dari kalian untuk dibahas thanks selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati